Shalom Aleyhim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini, saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema penyembuhan luka batin. Namun sebelumnya, kita akan mendengar bersama-sama kesaksian dari anak saya, yaitu Michael. Kami persilahkan untuk bisa maju ke depan. Haleluya. Sebelumnya saya mau menyapa satu kali lagi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyapa juga yang ada di live streaming. Shalom. Senang sekali saya bisa kembali ada di tempat ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya mungkin ya. Saya selama 13 bulan ini, saya tidak tampak di sini ya. Kalau dihitung-hitung sudah 13 bulan Bapak Ibu Saudara. Sudah satu tahun lebih. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak kelihatan. Nah ini sekaligus saya mau menceritakan kenapa. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu saudara. Kalau yang pertama saya mau minta maaf karena mungkin kesaksian pada pagi hari ini mungkin agak sedikit lama ya. saya minta kurang lebih setengah jam lah paling enggak ya. Saya usahakan bisa setengah jam. Yang kedua, saya mau minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga tentunya subscriber dan tentunya Bapak Ibu Gembala. Saya mau minta maaf karena selama ini saya banyak mengecewakan Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelumnya saya mau meluruskan dulu Bapak Ibu. Kalau di luaran sana mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mendengar itu istri saya kok gak bisa ngomongin, gak bisa menasehati. Katanya Michael ini gak ibadah kok istri saya itu gak ngasih tahu. Mbok suruh ibadah, suruh ibadah istri saya gak bisa ngasih tahu, gak bisa ngajari. Sebenernya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau tahu ya. Istri saya itu hampir setiap hari, hampir setiap kali ibadah itu selalu bilang Mbok ibadah, Mbok ibadah. Saya bilang belum, belum. Jadi yang tidak mau itu bukan istri saya, tetapi yang tidak mau ibadah itu saya, Saudara. Jadi saya mau minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara, sekali lagi karena saya mengecewakan. Nah, untuk pertama-tama, yang pertama-tama saya mau menjelaskan, saya ini punya sebuah bisnis Saudara, bisnis toko kacamata yang saya mulai itu di tahun 2012. Itu pada waktu saya masih kuliah, bareng sama dulu sebelum jadi istri saya, masih pacaran gitu ya. Saya mulai bisnis kacamata, itu tahun 2012. Itu pada waktu kami masih kuliah, dan seiring berjalannya waktu, kami bisa memiliki toko sendiri. Di tahun 2019, kami mengontrak sebuah ruko kecil, mungkin ini tidak terlalu kelihatan ya. Itu ada di Skylight Plaza, Skylight Plaza di sana. Itu rukonya kecil, tetapi murah Saudara. 3 x 4 meter, 2 lantai, 1 tahun cuma 15 juta. Ada di tengah kota, itu saya bersyukur sekali Saudara. Air gratis, tidak bayar, tapi listrik saya pasang sendiri, saya pasang token sendiri gitu. Nah, dari situ saya bersyukur karena saya bisa memiliki penghasilan. Dan ini adalah usaha yang kami berdua saja, modal dari kami berdua, modal tidak dari orang tua saya Saudara. Nah, saya bersyukur dari situ. Saya memiliki usaha, walaupun kecil, tetapi puji Tuhan, puji Bapak Yahweh bisa rame. Nah, di tanggal 15 April tahun 2021, kami sedang merayakan ulang tahunnya Afram ya. Nah, itu kita makan di Bon Cafe Saudara. Di Bon Cafe, di lantai 2. Nah, kami rame-rame tuh, rame-rame makan di lantai 2, di Bon Cafe. Kemudian saya melihat, di seberang Bon Cafe, itu ada sebuah ruko. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Nah, sorry ini gak saya foto full ya, karena saya cuma mau lihat nomor HP-nya saja. Ini saya blur nomor HP-nya supaya gak dihubungin. Nah, di tanggal 15 bulan April 2021, itu kita masih makan-makan di Bon Cafe. Nah, saya lihat dari seberang Saudara, wah ini ada ruko nih. Saya masih cari-cari ruko ya. Saya masih cari-cari ruko, kepingin beli ruko. Nah, ini ada, tapi sepertinya saya belum minat Saudara. Saya belum minat, pada waktu itu saya gak kepingin. Mungkin Bapak Gembala sudah ngomong, mbok coba di telpon. Mertua saya juga ngomong, mbok coba di telpon. Saya bilang, ah, koyone kok enggak. Belum, belum. Itu saya belum minat Saudara, belum minat. Mungkin karena jalannya agak nanjak atau entah kenapa, entah kenapa Saudara, saya belum tahu. Saya sepertinya belum minat gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, itu bulan April ya. Kemudian, di tanggal 1 September tahun 2021 yang kemarin, itu saya ditinggal sama pegawai saya Saudara. Nah, ini adalah awal mula di mana saya tidak ibadah. Ini adalah awal mula saya tidak ibadah. Saya ditinggal sama pegawai saya yang notabene-nya orang ini, itu saya benar-benar percaya. Masalah keuangan saya percaya, masalah motong lensa saya percaya, masalah cek mata saya percaya. Jadi, dia bisa segalanya gitu. Nah, ternyata saya baru tahu, kalau ternyata anak ini itu kalau motong lensa akhir-akhir itu sebelum dia keluar, motong lensanya dikecil-kecilkan, jadi ada customer yang datang kembali, itu mengeluh. Kenapa? Karena pada waktu orangnya nunduk gini, lensanya copot Saudara. Itu motong lensanya dikecil-kecilkan, itu bukan satu orang Saudara, tapi ada beberapa orang yang digitukan. Kemudian, masalah cek mata, cek mata juga resep yang dicekkan itu tidak sesuai dengan mata yang sebenarnya. Nah, gitu. Sepertinya, rasanya seperti usaha saya agak disabotase, seperti itu ya. Kemudian, komputer alat cek mata saya itu juga dirusak Saudara. Alat cek mata saya otomatis itu dirusak. Jadi, harusnya tegangannya 220V, dia pasang di 110V, jadi kurang daya. Nah, dari situ ternyata Bapak Yahweh itu masih baik sama saya Saudara. Dalam kurun waktu dua hari, itu alat cek mata saya garansinya habis. Beruntung sekali, garansinya masih ada dua hari Saudara, masih bisa saya garansi. Jadi, saya hanya keluar ongkir saja untuk membetulkan cek mata ini, alatnya. Nah, gitu ya. Jadi, Bapak Yahweh itu, walaupun saya tidak ibadah, Bapak Yahweh masih tetap baik sama saya, Bapak. Nah, dari situ, dari kejadian itu Saudara, akhirnya saya handle kembali. Untuk cek mata, saya handle kembali. Untuk motong lensa, saya sendiri lagi. Untuk segala macam, semua urusan perusahaan, saya lagi yang pegang gitu Saudara. Kemudian, justru, ya Bapak Ibu, justru setelah anak ini keluar, itu omset saya, tiba-tiba naik tiga kali lipat Saudara. Itu saya tidak habis pikir Saudara. Saya tidak habis pikir, kenapa pada waktu anak ini ada, itu saya cari uang itu rasanya susah, gitu. Susah-susah sekali. Satu hari itu belum tentu ada orang yang datang. Sekali datang juga belum tentu orangnya beli-beli yang mahal, biasanya cuma beli yang murah, gitu. Tapi, setelah anak ini keluar, saya pegang sendiri, justru omset saya, itu naik tiga kali lipat Saudara. Dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, dari sini, saya bisa mengambil kesimpulan Saudara. Mungkin pada waktu anak ini bekerja sama saya, itu anak ini itu tidak bekerja dengan sepenuh hati, gitu. Jadi mungkin Bapak Yahweh yang singkirkan, itu bisa jadi. Saya ngayem-mayem diri saya sendiri, mungkin begitu. Seiring berjalannya waktu, setelah itu, di tanggal 30 November 2021, saya kembali teringat kepada ruko ini Saudara. Saya ingat, saya ingat lagi, oh iya, masih ada ruko itu. Sebelumnya, saya sudah lihat ruko di beberapa wilayah, tapi belum ada yang cocok. Entah kenapa, saya tiba-tiba ingat, oh iya ada di situ. Kembali saya telpon. Saya telpon, saya minta, saya mau lihat dalamnya, oh iya, boleh. Ternyata orangnya yang jual itu sudah tua Saudara, umur 81 tahun. Pada waktu itu, di tanggal 30 November, hujan-hujan, kami masuk ke dalam ruko ini. Saya lihat dari bawah sampai atas, wah, dari luar ini tidak kelihatan bagus, dari dalam, wah, jatuh cinta saya Saudara. Nah, ternyata dari bawah sampai ke atas, itu gede-gede banget. Ukurannya kurang lebih 10x11 meter di dalamnya. Itu pelong-pelongan Saudara. Nah, ini waktu sudah dibuka ya. Nah, seminggu kemudian Saudara, setelah saya lihat ruko ini, saya kan jatuh cinta nih sama ruko ini. Seminggu kemudian, saya baru berkepikiran, kenapa enggak saya ambil lewat loa? Saya ambil lewat loa nih, hukum loa. Nah, tapi saya enggak mau nulis, karena kalau nulis itu ngantuk Saudara. Saya enggak mau, karena itu juga akan mengambil jam kerja saya. karena jam kerja saya itu justru di atas jam 10 malam, saya baru mulai kerja. Sampai kadang jam 1, jam 2 pagi, itu baru selesai kerja. Nah, kalau loanya saya nulis, itu akan mengambil jam kerja saya. Makanya saya mau memakai loa yang lain, yang enggak nulis. Nah, saya kepikiran nih, dulu bangsa Israel, waktu mau merebut tembok Yeriko, itu dia puter. Muterin tembok Yeriko. Saya puterin, Saudara, rumah ini. Jalan kaki. Setiap hari, dari hari Minggu, saya puterin satu kali. Dari Skylight itu kan, cuma jalan kaki ya ke sini. Jalan kaki, saya gendong Eliora, Saudara. Saya gendong Eliora. Kita jalan kaki, lewat ke sebelah itu, kooperasi, lewat kooperasi, jalan, terus ke Pelengkung, belok ke SD Tarakanita, terus kemudian belok sampai ke jalan besar. Terus kembali ke depan rumah ini. Satu hari, satu kali. Nanti besoknya satu kali lagi muter. Besoknya satu kali lagi muter. Di hari Sabtu, hari ketujuh, Saudara, saya muter tujuh kali, Saudara. Saya muter tujuh kali. Capek. Muter tujuh kali. Saya enggak biasa jalan, Saudara. Dari situ, saya gendong Eliora. Saya gendong Eliora. Kan muterin tujuh kali, itu kan enggak boleh ngomong ya. Enggak boleh ngomong, Saudara. Saya pakai masker. Saya pakai masker, biar enggak dilihat sama orang. Kalau petuan sama orang, ngobrol, aduh bahaya, gagal. Nah, saya pakai masker, Saudara. Sambil gendong Eliora. Elioranya tidur. Saya puterin empat kali. Setelah empat kali, Elioranya bangun, Saudara. Karena sudah setengah jam, masih butuh tiga kali nih. Butuh tiga kali. Ternyata, Elioranya sudah bangun lagi. Setelah itu, ternyata pada waktu saya muter itu, itu dilihatin sama tukang parkirnya SS. Ini bocah ngapain gitu ya. Muter tujuh kali. Pakai kaos, belakangnya itu basah, Saudara. Keringetan. Basah. Ini ngapain muter, muter, muter sampai tujuh kali. Tapi, saya cuekin. Saya cuekin. Nah, setelah putaran yang ketujuh, saya turun ke basement tuh. Saya turun ke basement, saya teriak-teriak, haleluya, haleluya, ruko ini punya saya, ruko ini punya saya. Kayak orang gila, Saudara. Itu kan, bangsa Israel itu, setelah muter tujuh kali, gak diem, Saudara. Dia teriak ya. Teriak. Mereka teriak. Saya teriak, Saudara. Di basement itu, di depan pintunya. Saya teriak kayak orang gila, Saudara. Gak peduli sih saya, gak peduli. Yang penting, saya teriak aja. Nah, kemudian, setiap saat, setelah kejadian itu, setiap hari, Saudara, setiap hari, siang malam, saya pasti ke ruko ini. Saya pasti ke ruko ini. Setiap kali ada waktu, saya jalan dari Skylight, saya jalan ke sini, turun ke basement, saya pegang pintunya. Saya pegang pintunya. Dalam nama Tuhan Yesuah Masiyah, ruko ini, jadi kacamata cea. Ruko ini, jadi milik saya. Ruko ini, jadi miliknya kacamata cea. Setiap hari, setiap pagi, setiap malam, ya. Waktu saya pulang dari Skylight, mau pulang ke rumah, saya pasti sempatkan mampir ke sini, saya doakan dulu. Saya doakan dulu. Nah, pada tanggal 13 bulan Desember, saudara, itu kan 30 November ya, belum ada dua minggu berarti ya, belum ada dua minggu berarti. Tanggal 13 Desember, saudara, saya dapat ruko ini. Tidak ada dua minggu, saudara. Saya telpon ke yang punya, yang punya rumah ini. Om, saya mau ketemuan, tapi om, tidak usah ke Magelang, karena yang punya rumah ini dari Muntilan. Nah, saya ke Muntilan, saudara. saya pergi ke Muntilan, om, saya bawa uang 150 juta. Ini uang saya semua. Saya cuma punya uang segini, boleh enggak ini jadi DP untuk rukunya. 150 juta, saudara. Dan ternyata boleh. Rumah sebesar ini, DP-nya cuma 150 juta, saudara. Kalau bukan Bapak Yahweh, siapa lagi. Ya. rumah sebesar ini, saya DP cuma 150 juta. Dan saya bilang, kalau boleh, ini saya bayar DP ini, saya minta kuncinya, saya pakai satu tahun dulu, tahun depan saya lunasin. Boleh, saudara. 150 juta, dapat rumah sebesar ini, dipakai satu tahun, bayarnya tahun depan. Ya. Itu luar biasa. dan setelah saya dapat kunci, boleh nih, saya ambil kuncinya, saya telpon orang tua saya, saya telpon Mami. Mami, hari ini ada acara enggak? Masih nganggur enggak? Oh, masih nganggur. Oh ya. tak jemput ya? Tak jemput ya? Pikirnya ngopo ini, sudah lama enggak ketemu, tak jemput. Mau apa? Tak ajak pergi. Tak ajak pergi. Kemana? Ikut aja nanti. Ikut. Saya jemput, saudara. Saya jemput, kita pergi, pergi ke ruko ini. Tanyalah. Ibu Gembala tanya. Ini ruko-nya siapa? Ruko saya. Saya beli ruko, saudara. Enggak ngomong orang tua saya. Saya beli rumah. Kayak beli kacang goreng. Enggak ngomong. Enggak ngomong sama orang tua saya. Nah, ini sekaligus mengklarifikasi ya. Ini, ini, saya ngomong belak-belakan. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa pemberitaan di luar ada yang ngomong bahwa saya beli ruko ini dibelikan sama orang tua saya pakai uang pembangunan. Saya pernah dengar itu, saudara. Itu, lason haranya saya bilang jahat sekali. Yang pertama kali ngomong itu jahat sekali, saudara. Saya beli rumah ini enggak tahu orang tua saya, saudara. Saya beli rumah ini orang tua saya enggak tahu. Tahu setelah saya bayar. Baru saya kasih tahu, saudara. Jadi, itu adalah klarifikasi saya. Jadi, mohon, bapak, ibu, saudara, kalau mendengar saya dibeliin rumah, ya tolong diketawain aja. Setelah itu, setelah saya dapat kunci, saya langsung bikin netalasa sendiri, saudara. Karena saya memang hobi woodworking, saya hobi woodworking, dan di basementnya ini, itu luas sekali. Luas sekali. Nah, saya taruh semua alat-alat saya di situ, di basement itu. Nah, lalu saya bikin etalase, siang malam, saudara. Siang malam. Sampil saya motong lensa, kadang. Kalau pas di telpon, ada motong lensa, ya, saya jalan dari ruko ini, pergi ke skelet, saya jalan, motong lensa dulu, saya cek mata dulu, setelah itu, saya balik lagi, jalan ke ruko ini lagi, saya bikin netalase lagi. Kadang, sampai jam 12 malam, kadang sampai jam 2 pagi, kadang, rekor saya pulang setengah 3 pagi, saudara. Baru selesai bikin netalase. Nanti, jam 6 pagi, saya sudah bangun, pergi ke sini lagi, bikin lagi. Dari pagi, jam 9, saya buka toko, setelah itu, saya bikin netalase lagi. Nah, setelah itu, saya pernah, ini, aib saya, saudara. Ini aib, benar-benar aib, dari, yang, mungkin, kalau saya ceritakan, saya malu, saudara. Waktu saya, bikin netalase, saya pernah ketipu online. Saya pernah beli, beli barang, di online shop. Itu ketipu, saudara. Saya transfer uang, barangnya gak dateng. Saya pikir, goblok amat sih saya. Saya ini kan, pengusaha online ya. Kenapa bisa ketipu gitu loh. Saya ini pengusaha online loh. Kok bisa ketipu? Itu, aduh, saya benar-benar aib sekali bagi saya ya. Nah, saya mikir, ah yaudahlah, mungkin saya kurang sedekah. Ternyata, seminggu, kemudian istri saya yang ketipu, saudara. Jadi, ketipu online itu dua kali, dalam waktu satu minggu. Kita berdua mikir, aduh, ini aib, aib, benar-benar aib ini. Kemudian, karena saya ini memang tipe orangnya, pekerja keras, saudara. Nah, satu ketika, saya pernah masuk angin. waktu mau bikin netala, saya enggak kuat, ngambruk, saudara. Dan ternyata, disitulah saya pernah stres. Stres, benar-benar, seharian itu enggak bisa ngapa-ngapain. Karena memang saya itu orangnya, kalau diem itu, stres. Jadi, waktu saya masuk angin, waktu sakit, itu stres saya. Kemudian, mungkin kalau saudara lihat, di sebelah sana, di samping, itu ada tanah, kecil, tanah kecil. Itu ada pohon rambutannya, ada pohon rambutan, di depannya ada warung, warung kecil. Nah, itu mau saya robohkan. Penjual rumahnya sudah bilang, itu dirobohkan enggak apa-apa. Nanti, urusannya gampang. ternyata, saya mau robohkan pohon, motong pohon, sama merobohkan, warung kecil itu, dipalain saudara, sama RW. Saya dipalain sama RW-nya, ketua RW-nya. Dan ternyata, saya, penjual rumahnya ini, sama Mas Hameng bertiga. Kita pergi ke balai RW, di sidang kita. cuma mau motong pohon, perkara motong pohon, di sidang, sama RW. Dan akhirnya, apa, RW-nya ngomong, ini, pohon, itu, ada yang nanam, ada yang nanam, warung, ini juga ada yang punya. lah, ada yang punya kan, saya ngomong sama yang punya ya, bukan sama elu gitu loh. Bukan sama RW-nya, tapi ternyata, tetap RW-nya minta, kompensasi katanya, karena ini, milik warga. Yaudah lah, pemilik rumah, bayarin. Pemilik rumah yang bayarin saudara. Sekian juta. hanya perkara motong pohon, sekian juta saudara ya. Nah, kemudian uang tujuh belasan juga, 17 Agustus, saya juga dipalain, dipalain. Saya, kebetulan saya kenal sama, mantunya Bon Cafe. Nah, saya tanya, Bon Cafe itu ngasih berapa? Tujuh belasan. Cuma, 100, 1, 200 ribu. Saya dimintain 1 juta saudara. Ya, sama RW-nya. Gak apa-apa lah. Ternyata, ya, tapi, tapi, saya tetap ngasihnya, tetap 200 ribu sih. Karena, karena, karena dibilangnya gini, ini, dimintain sponsor. Sponsor, saya bilang, mana proposal sponsornya? Dikasih, kasih proposal. Ini proposal donasi, saudara. Saya dikasih proposal donasi, bukan proposal sponsor. Beda dong. Sponsor, itu artinya, saya ngiklan. Sedangkan, donasi, itu saya ngasih ikhlas. Kalau saya ngiklan, itu saya harus ada benefitnya dong. Kita sebagai pengusaha, harus mikir ke situ. Tapi, yang dikasih ke saya, itu, donasi, proposal donasi. Yaudah, saya donasi dong. Saya donasi 200 ribu. Pertama, 100 ribu. Ternyata, sama RT-nya, RT-nya itu kembali ke saya. Uangnya dikembalikan. Katanya, dimarah-marahin sama Pak RW. RT-nya itu dimarah-marahin sama Pak RW, saudara. Karena, ngelancangi, ini acaranya RW, kenapa yang minta duit itu RT, katanya. Wah itu dikembalikan. Akhirnya, kembali lagi di sidang saya. Nah, akhirnya, singkat cerita, saya kasih 100 ribu untuk RW, saya kasih 100 ribu untuk RT, jadi saya kasih 200 ribu. Saya ikhlas, saudara. Yaudah, nggak apa-apa. Nah, setelah itu, ternyata, seiring berjalannya waktu, ada kompetitor, saudara. Kompetitor yang nggak suka sama saya. Itu akses untuk kulaan saya, di-stop. Akses kulaan saya itu di-stop, saudara. Tapi, saya bingung. Karena, saya tidak kulaan lewat situ. Yang di-stop situ. Saya kulaan kan lewat sini. Jadi, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi, saya dapat kabar, ternyata ada kompetitor yang kelabaan. Waktu saya buka, buka, usaha di sini. Mungkin karena dari pertama kecil, tiba-tiba langsung bus gede. Ternyata, ada kompetitor yang nggak suka. Nah, ternyata, Bapak Yahweh itu masih melindungi saya. Di situ. Nah, kemudian setelah itu, ternyata rumah saya, yang ada di atas, di lantai dua, itu bocor. Masuk hujan. Ternyata, atap itu, atap itu, besarnya juga sebesar rukonya ya. Atap itu, setengah dari, keramiknya, itu pecah, saudara. Dan, keramiknya itu harus dilepas semua. Sebagian. Setengah, setengah dari keramik itu harus dilepas. Dan ternyata ada, cor-coran yang pecah. Dan akhirnya, air itu merembes, masuk ke dalam. Nah, puji Bapak Yahweh, ternyata, yang, pemilik rumah ini, masih mau, menggaransi. Jadi, membetulkan rumah ini, masih ditanggung sama, pemilik rumah. gitu. Kemudian, setelah semuanya dipasang, AC, terus, pompa air, semua dipasang, ternyata, yang jual rumah datang, saudara. Datang, minta, DP tambahan. Tadinya saya, DP 150 juta, saudara. Dan, di bulan Mei, eh, di, di bulan Mei atau bulan Juni, gitu. Itu, pemilik rumah, datang, minta, tambahan DP. Katanya, eh, uangnya yang kemarin DP itu, sudah habis, buat beli mobil, katanya. Nah, setelah itu, saya bilang, waduh, kalau saya dimintain, berapa ratus juta lagi, saya belum ada. Karena, saya habis lahir, istri saya habis lahiran. Habis lahiran anak saya, Eliana. gitu. Yaudah, karena orang tua ini, sudah, sudah tua, saya segen ya, terus, juga melas-melas, gitu. Mungkin, saya lihat juga, di tangannya itu, ada pembuluh darah yang pecah. Katanya, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba pembuluh darahnya pecah, gitu. Katanya, gulanya itu sampai 300-an. Saya, kasihan, saudara. Saya tambahin 150 juta, so. Ya, saya tambahin 150 juta. Akhirnya, DP saya 300 juta. Nah, kemudian, hari demi hari, saya lalui, di situ saya memiliki banyak kejadian. Saya mengalami banyak-banyak sekali kejadian. Dimana, pada akhirnya, ya, yang menyebabkan saya punya prinsip, bahwa manusia, itu tidak bisa dipercaya. Saya tidak bisa percaya kepada manusia. Karena, yang bikin saya kecewa, itu bukan orang-orang luar. Justru, orang-orang terdekat saya, justru orang-orang terdekat saya, itu yang bikin saya kecewa, saudara. Dan di situ, saya banyak sekali, berpikiran bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya, itu hanya Bapak Yahweh, saudara. Kemudian, ini akhirnya ya, di tanggal 6 September, kemarin, 6 September 2022, saya balik nama, saudara. Ya, mungkin bisa dilihat di sini. Saya pergi ke notaris, saya balik nama, di situ. Dan, ini, orang tua saya baru tahu sekarang, saudara. Pak, papi, mami, bapak dan ibu gembala, waktu saya pergi ke notaris, ini tidak saya kasih tahu, saudara. Baru saya kasih tahu pada waktu saya kesaksian sekarang, bahwa rumahnya sudah atas nama saya, sekarang. Tapi, 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 saudara, tapi, pada waktu ini, uangnya masih kurang, masih kurang, kurang lebih 300an juta. Kurang lebih 300 juta, saya belum, apa namanya, belum kasih. Nah, itu, saya kembali melakukan hukum loa, saudara. Saya, butuh, 300 juta, dalam waktu satu bulan. Gimana caranya, 300 juta, dalam waktu satu bulan, saudara. Saya jalan kaki lagi, saudara. Saya puterin lagi, tapi, rutenya lebih jauh, dari, ruko saya, itu, saya turun sampai ke, jalan pemuda. Jalan pemuda, belok, sampai ke, toko buku jaya. Sampai ke, toko buku jaya, jauh ya. Sampai, tukangan, pasar tukangan, harusnya bisa belok kanan tuh, ke, apa, jalan jenggolo. Tapi, saya lurus, sampai ke, Mbak Yeman. Lurus sampai ke, Mbak Yeman, setelah itu, belok, sampai ke, pantai kosta, setelah itu, baru ke, tempat saya. Itu, satu kali perjalanan, satu kali muter. Itu, jalan saya cepat, saudara. Itu, 15 menit. Ya, 15 menit, 15 sampai, 20 menit. Nah, saya puterin, satu hari, satu kali, satu kali, satu kali. Di hari Sabtunya, saya muter, tujuh kali. Saya muter tujuh kali. Dan itu, saya puterin, itu pagi hari, saudara. Pagi, setengah lima, sambil saya, ibadah sabat. Sambil saya, jalan, sambil ibadah sabat, pakai headset. Nah, di putaran ke tujuh, putaran ke tujuh, saya ketemu Pak Setiono, saudara. Aduh, dalam hati, aduh. Waktu, saya puter, di, apa, sudah sampai di, toko bujaya, saya baru belok, ada mobilnya Pak Setiono. Loh, Pak Setiono, saya dadah-dadah, saudara. Enggak, enggak boleh ngomong nih, enggak boleh ngomong, saya dadah-dadah saja. Pak Setiono kok berhenti, saudara? Aduh. Pak Setiono berhenti, mau ngajak, ini, ini kenapa, kok jalan gitu loh. Mau diajak, naik mobilnya. Saya cuma bilang, ini. Saya cuma bilang, jalan kaki nih, saya jalan-jalan pagi gitu. Pak Setiono mohon maaf Pak, itu bukan jalan pagi Pak. Itu bukan jalan pagi, saya masih loa itu Pak. Itu kalau saya ngomong, saya ngomong sama Pak Setiono, batal saya. Aduh, itu harus jalan tujuh kali lagi, capek saya sudah. Itu, saya mulai setengah lima, setengah tujuh, setengah tujuh pagi, sudah ketemu Pak Setiono. Diputaran terakhir, saudara. Puji Bapak Yahweh, Pak Setiono itu tahu, setelah saya gini, Pak Setiono jalan. enggak ngajak ngobrol, saudara ya. Terima kasih Pak Setiono ya. Jadi, setelah saya melakukan hukum loa itu, ternyata Bapak Yahweh kasih jalan, saudara. Ternyata saya diingatkan, dulu saya pernah nabung, saya pernah nabung di salah satu bank, yang dimana saya itu lupa, kalau saya punya uang di situ, saudara. Dan ternyata Bapak Yahweh bukakan, ini loh kamu punya uang di sini, oh iya. Dan ternyata, di bulan Oktober, tanggal 5 bulan Oktober kemarin, semua biaya sudah saya bayarkan, dan rumah ini, sudah sah, jadi milik saya, saudara. Puji Bapak Yahweh, terima kasih Bapak Yahweh. Semua dokumen, dokumen IMB, semua, segala macam, semua sudah ada di tangan saya, saudara. Ya, kunci-kunci serep juga semua sudah ada di tangan saya. dan mungkin, satu lagi, yang perlu saya luruskan, saudara. Saya mau meluruskan, pemberitaan di luar, mungkin, saudara, pernah dengar, atau, ya mungkin, saudara belum pernah dengar, tapi, jangan sampai saudara dengar dari orang, saya dengar dari saya saja. Meluruskan kabar di luar, katanya, saya ini di luaran itu, terjerat hutang. Saya pernah dengar, saudara, bahwa Michael itu terjerat hutang, katanya. Ada yang bilang terjerat rentenir. Mungkin karena, perkara masalah, foto ini, saudara. Coba, selanjutnya. saya memang pernah minta, minta tolong sama Ibu Gembala, sama Pak Ari, berdua. Saya minta foto KTP, saya minta Ibu Gembala itu, foto pakai KTP gini, kayak orang pinjol gitu ya. Nah, mungkin, mungkin, ini mungkin, itu dianggap, saya pinjem, nama, Ibu saya, untuk, mengajukan pinjol, ya. Atau mungkin, saya mengajukan pinjol, pakai nama Pak Ari. Bukan, saudara. Ini bisa saya pertanggung jawabkan, saya mau daftar Shopee, ya. Karena saya punya, toko di Shopee, itu enggak cuma satu, ya. KTP saya, sudah saya pakai, untuk daftar jadi, apa, penjual di Shopee. KTP istri saya, sudah. KTPnya mertua saya, sudah. Nah, saya, bingung, mau pakai KTP siapa. Jadi, saya pinjem KTPnya, Ibu saya. Saya pinjem KTPnya, Pak Ari, gitu ya. Untuk, berjualan, berjualan di Shopee. Ya. Bukan pinjol, saudara. Kalau saudara, enggak percaya, ini ada Yos, bisa jadi saksi saya. Dia ikut saya, jadi tim saya. Saya bersyukur, dapat Yos ini. Nah, mungkin, ini yang bisa, saya sampaikan, pada, kesempatan, pagi hari ini. Sebelumnya, akhir kata, saya mengucapkan, terima kasih banyak, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sudah mendengarkan, kesaksian saya. Saya juga mengucapkan, terima kasih, kepada orang-orang, yang, pada waktu saya, enggak ibadah, itu masih tetap, memberikan support, kepada saya. Tetap, setiap hari, ada, WA, yang menguatkan saya. Saya mengucapkan, terima kasih banyak, itu menjadi kekuatan, bagi diri saya. dan, Bapak Ibu Saudara, di dalam nama, Bapak Yahweh, dalam nama, Yesuah Hamasyah, dan di dalam, Roh Kudus, saya, kembali, melayani. Amin, haleluya. Terima kasih, Bapak Yahweh. Inilah, kesaksian saya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, sekali lagi, beri tepuk tangan, saudara-saudara. Haleluya. Ya, sekaligus, saya juga perlu memberitahu, bahwa, kalau kita, mendengar sesuatu di luar, itu sebaiknya, ditanya, diklarifikasi. Ya, saya memang sudah dengar, kalau ada suara-suara di luar, cuman saya diem, saudara-saudara. Saya tidak pernah membalas, mengatakan, oh Pak Lukas itu, pakai uang, pembangunan, katanya. Lah, kalau pakai uang pembangunan, ya nggak bisa bangun, saudara-saudara. Betul nggak? Loh, sekarang buktinya bangun terus. Dan saya percaya, pembangunan ini, tidak pernah berhenti, sampai selesai. Dulu saya ingat juga ya, pada waktu, ya istilahnya, jemaat masih sedikit, saya kan bangun pastori di situ. Ya ada suara, nggak enak, saudara-saudara. Katanya, Pak Lukas itu pakai uang kas gereja, katanya. Ada yang seperti itu. Saya bilang lah, yang pegang kas itu bukan saya. katanya seperti itu. Sampai, orang, jadi benci sama saya, katanya Pak Lukas itu, pencuri uang gereja. dan saya bersyukur Tuhan itu, luar biasa. Tuhan kasih kepekaan kepada saya, pada saat saya jabat tangan di belakang situ, Roh Kudus katakan, hentikan orang ini. Saya bilang, nanti jangan pulang dulu ya. Saya tak ngomong. Oh ya, begitu semua jemaat sudah selesai, habis, saya ketemu orang ini, dan saya tanya begini, kenapa ya, kok kamu benci sama saya? Orang ini kaget, saudara-saudara. Aku nggak benci kok. Saya mengucapkan satu kalimat, saya bilang begini, saya percaya, insting saya, tidak pernah meleset. Berani kamu mengatakan, bahwa kamu tidak membenci saya? Dalam nama Tuhan berani? dia diem, saudara-saudara. Lalu dia bilang, ya Pak Lukas. Oke, sekarang saya mau tanya, alasan apa, kamu membensi saya? saya mendengar katanya Pak Lukas ambil uang kas gereja untuk pembangunan pastori. saya bilang itu sebuah kekeliruan yang fatal. Kenapa saya ambil kas lah, wong saya tidak pegang duit kok? Kan yang pegang kas kan ada sendiri. Betul nggak? Bagaimana saya bisa ngambil? Saya ingat dulu yang pegang kas itu, kalau tidak salah, ya nih. Saya masih ingat. Caman dulu. Jadi, mustahil kalau saya bisa ambil uang kas. Terus saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya, dari mana saya membangun pastori di belakang. Waktu itu saya ingat kalau tidak salah sekitar 40 juta, kalau nggak salah itu. Kan zaman dulu kan 40 juta gede, saudara-saudara. Saya memberitahu bahwa uang itu sebetulnya adalah hasil dari penjualan sepeda motor saya, sepeda motor kristal. Saya kan dulu pernah mengumumkan, saudara-saudara ya. Siapa yang mau beli sepeda motor saya, ada yang membeli, saudara-saudara. Bukan cuma itu. Tetapi saya ingat pada waktu saya kawin bersama istri saya, istri saya itu banyak dikasih berkat sama keluarga. Ada cincin, ada gelang, ada giwang, dan sebagainya. Itu saya jual, saya habisin semua, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya tidak ingin mengambil uang yang bukan milik saya. Satu rupiah pun bagi saya, pantang saya mengambil. Makanya saya sampai hari ini, saya baru berani kawor-kawor, siapa jemaat yang pernah tak mintain duit? Ayo berani angkat tangan. Tidak ada, saudara. Tidak ada satupun jemaat yang pernah tak mintain duit. Tidak pernah. Karena saya yakin bahwa Bapak Yahweh itu menjaga dan melindungi saya. Bahkan saya kan sempat cerita, bukan? Sampai beras yang ada di kaleng roti itu saja, diambil tiap hari, tidak habis-habis. Sampai hari ini, sebuah misteri yang belum terpecahkan. Siapa yang ngisi beras? Sampai hari ini, saya tidak tahu, saudara. Bisa. Itu malaikat yang ngisi. Karena tiap hari diambilin. Padahal yang ikut saya, anak-anak muda, banyak, saudara-saudara. Tapi, beras itu flat, tidak pernah habis. Itu wujud perlindungan Bapak Yahweh yang maha kuasa. Dan sampai hari ini, saya tetap menjaga tangan saya tetap bersih dihadapan Tuhan. Pantang saya minta, utang sana, utang sini, bikin proposal ke sana, kemari, pantang. Saya hanya mengandalkan Bapak Yahweh. Karena saya percaya, selama saya mengandalkan dia, sekali-kali dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Yang penting saya jaga, agar supaya kalau nanti Tuhan Yesua datang, saya pasti akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permain. Jadi, saya bersyukur tadi, anak saya, Michael, sudah langsung mengklarifikasi, ya, suara-suara di luar, yang mengatakan bahwa dia dibantu saya dan saya ambil uang pembangunan. Itu sebuah kekeliruan yang luar biasa, saudara. Saya kasihan deh orang, sama orang-orang yang memfitnah seperti itu, ya. Kita membangun itu dengan iman, loh. Ya, dan saya percaya Bapak Yahweh pasti akan membuat itu selesai. Karena saya tahu bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang maha kuasa. Jadi, selama saya mengandalkan Tuhan, sekali-kali dia tidak akan pernah permalukan kita. Jadi, sekaligus saya juga menghimbau ketika saudara menghadapi kesulitan, jangan lari kepada manusia. Larilah kepada Tuhan. Perkara nanti Tuhan mau pakai si A, si B, si C, yaitu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya mendoakan kalau ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memberkati kita. Dan kita juga punya prinsip. Seperti saya punya prinsip. Saya selalu berkata begini, Tuhan beri kesempatan untuk saya bisa membalas kebaikan orang-orang yang sudah berbuat baik untuk pekerjaan Tuhan di sini. Itu keinginan saya, saudara. Dan saya percaya akan tiba saatnya saya bisa membalas kebaikan orang-orang yang membelakan membelakan pekerjaan Tuhan di sini. Amin. Baik. Ini saja yang saya bisa sampaikan. Saya bersyukur jemaat di sini tidak terpengaruh dengan isu-isu miring. Ya, dan sekali lagi saya katakan saya akan tetap jaga tangan saya tetap bersih, saudara. Pantang kalau saya mengambil uang yang bukan hak saya. Saya berpikir dulu saja menderitanya luar biasa, saya berani kok masa sekarang tidak berani. Kan gitu. Ya, oke. Baik, Bapak-Ibu. Kita akan belajar firman Tuhan. saya akan memberikan tema pada pagi ini yaitu penyembuhan luka batin. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan sebuah problem atau masalah di mana kehidupan kita kadang diperhadapkan dengan banyak sekali kesulitan. Namun, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Ada satu orang yang pernah WA sama saya, dia berkata begini, saya sudah mempraktekan hukum loa yang Pak Lukas ajarkan. Tapi, kenapa sampai hari ini saya belum mendapat? Lalu, saya tanya, kamu sudah melakukan ini? Sudah. kamu sudah melakukan ini? Sudah. Yang ini juga sudah? Sudah. Wah, saya pusing juga sudah. Kenapa ya? Jalan keluarnya di mana? Saya berdoa kepada Bapak Yahweh, saya minta petunjuk, saya bilang, Tuhan, saya minta petunjuk, tolong tunjukkan. Kenapa orang yang sudah melakukan seperti ini, kok seolah-olah tidak ada apa-apanya. Dan di situ Tuhan tunjukkan satu hal, yaitu materi yang saya sampaikan, yaitu adanya luka batin. Dan saya katakan bahwa luka batin ini ternyata menutup pintu-pintu mujizat. Jadi, kalau saudara hari ini ada luka batin, ayo kita sembuhkan. saya ajarkan pagi ini supaya kalau saudara praktek hukum law atau law of attraction, maka hukum itu bekerja dengan sempurna dalam hidup saudara. Nah, saya akan naikkan sebuah cerita saudara-saudara. Pada suatu hari, ada seorang ayah yang mengajak anaknya yang gampang marah saudara-saudara. kalau ada apa-apa sedikit nyolot. Apa-apa sedikit nyolot. Dan anak ini menyadari, sehingga dia bertanya sama ayahnya, Papa, bagaimana caranya supaya saya ini tidak gampang marah. Lalu ayahnya memberikan beberapa taku kepada anak ini dan berkata, anak coba kamu kalau marah tancapkan paku ini di papan ini. Jadi ayahnya sudah siapkan papan, kemudian kamu tancapkan. Setiap kali kamu marah, kamu pasang paku itu, tancapkan di situ. Lampiaskan ke situ saudara. Dan ternyata betul, hampir tiap hari, mungkin sehari bisa tiga empat kali dia marah, dia tancapkan di situ. Lalu lama-kelamaan papan itu penuh dengan paku saudara-saudara. Lalu sang ayah berkata begini, coba nak, kamu berusaha meredam amarahmu. jika kamu berhasil dalam satu hari tidak marah, cabut satu paku. Kalau kamu berhasil lagi, ketika kamu mau marah, kamu tahan marah dalam satu hari, cabut lagi. Nanti kalau hari berikutnya marah lagi, dia berusaha untuk menahan dalam satu hari tidak marah, cabut lagi. dan sang anak ini mempraktekan apa yang bapaknya suruh. Sehingga anak itu akhirnya melepaskan satu persatu paku-paku yang sudah nyaris penuh di papan itu. Dia mulai menahan marah dan mulai mencabut satu persatu sampai akhirnya semua tercabut. Tidak ada paku di situ. Lalu dia memberitahu kepada ayahnya, Papa, aku sekarang telah berhasil sehingga semua paku-paku ini bersih. Lalu apa kata ayahnya? Dia katakan, kamu memang telah berhasil, tapi coba kamu lihat lubang-lubang di pagar ini, di papan ini. Papan ini tidak pernah bisa seperti sebelumnya. Jadi, ketika kamu mengatakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu meninggalkan bekas seperti lubang-lubang ini di hati orang lain. Walaupun mungkin kamu sudah minta maaf, tapi luka itu tetap ada. Dan luka karena kata-kata itu sama buruknya dengan luka dalam dunia fisik. Itulah yang disebut luka batin yang bisa saja kamu ciptakan sehingga mendatangkan kehancuran bagi orang lain dan tentu saja itu akan menutup rejekimu di kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih hari-hari ini dunia kekristenan kembali tercemar dengan adanya seorang pendeta muda yang bernama Christian Rudolf Tobing usianya 36 tahun dia sebetulnya adalah anak yang bandai karena dia pernah sekolah di Amerika jadi dia pun punya titel tetapi ternyata di mata alam semesta itu tidak ada artinya karena apa karena pemberitaan di luar pendeta muda ini membunuh temannya sendiri di apartemen dan sasarannya itu sebetulnya ada beberapa orang ini dalam dunia kekristenan betul-betul tercoreng saudara karena dia bukan jemaat biasa tapi dia seorang pendeta kenapa dia bisa lakukan seperti itu pada waktu diintrogasi oleh polisi ditanya apa sih sebenarnya kamu bisa melakukan hal seperti itu ternyata dia punya traumatis masa lalu karena seketika dia masih kecil ayahnya itu kejam sama dia kadangkala anak itu dibukuli dihajar bahkan sampai di dalam kehidupan itu mengalami atau menyisakan trauma mental yang saya menyebut dengan istilah inconveniences atau ketidaknyamanan jika ada orang yang merasa jadi saingannya rupanya si pendeta ini dia memiliki musuh atau orang yang tidak disukai tepatnya begitu dan ternyata teman perempuan ini dia dekat juga dengan orang yang tidak disukai sehingga dia merasa hatinya itu tidak nyaman saudara dan dia lakukan pembunuhan di apartemen mayatnya diikat dimasukkan ke dalam kantong plastik bahkan didorong masuk lift masih tertawa-tawa sambil membawa jenazah perempuan itu yang sudah diikat dan mau dibuang saudara-saudara dibuang di bawah jalan tol di Jakarta nah kalau kita melihat hal seperti ini maka saya katakan luka batin yang tidak disadari akan sangat mengganggu kehidupan di dalam meraih kesuksesan pada pagi hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar mengkoreksi diri sendiri apakah benar saya itu memiliki traumatis masa lalu saya pernah diperlakukan kejam oleh orang tua saya atau mungkin karena kita pernah dibully sehingga membuat hati saya itu menjadi cacat hati saya penuh dengan dengki dendam dan bahkan ada luka batin yang belum tersembuhkan dan orang-orang yang seperti ini itu di dalam kehidupannya itu bisa memiliki kepribadian ganda dan kalau sudah seperti itu saya menyebutnya psikopat ciri khas dari psikopat coba saudara perhatikan kalau dengan orang luar itu baiknya luar biasa tapi dengan orang dalam kuat jemil luar biasa saudara saudara pernah gak melihat orang-orang dengan tipe seperti ini kalau sama istri wow kejamnya minta ampun istrinya kalau salah dijambak ditampar dihajar bahkan bila perlu dipermalukan tapi kalau dengan orang luar baiknya luar biasa sehingga kesan orang luar terhadap orang yang kena psikopat ini itu akan menyalahkan istrinya orang pasti tidak akan percaya dan berkata aku melihat bahwa suamimu itu baiknya luar biasa mustahil kalau bisa melakukan seperti itu kepada kamu itulah psikopat orang bisa memiliki kepribadian ganda itu karena juga punya traumatis masa lalu bisa saja ada luka batin yang belum tersembuhkan saudara-saudara dan luka batin inilah yang membuat seseorang tidak bisa pekah akan datangnya getaran lembut dari alam semesta untuk meraih mujizat di dalam kitab suci itu banyak sekali orang-orang yang sebenarnya punya alasan untuk mengatakan aku punya luka batin yang dalam kalau saudara membaca di dalam kitab softim atau kitab hakim pasal 11 saudara akan menemukan di sana seorang yang bernama Yefta Yefta itu sebetulnya adalah orang yang punya alasan aku luka batin karena aku disingkirkan dalam keluarga aku dianggap sebagai anak seorang pelacur tetapi saudara kenapa Yefta bisa muncul sebagai pahlawan yang memenangkan Israel sehingga Israel terlepas dari penjajahan musuh kenapa bisa seperti itu karena saya katakan Yefta sekalipun dia ditolak tetapi hatinya tetap selalu dijaga dan hari ini kita perlu melihat bagaimana nasihat Yeshua di dalam kitab Markos pasal 11 ayat 25 dikatakan dan ketika kamu berdiri untuk berdoa ampunkanlah apabila kamu mempunyai sesuatu terhadap seseorang supaya bapakmu di sorga pun mengampunkan kepadamu kesalahan kesalahanmu apa alasan Yeshua memberi nasihat kalau kamu mau berdoa selesaikan dulu kalau ada sesuatu di dalam hatimu nah ini artinya apa ketika engkau lepas dari traumatis masa lalu khususnya luka-luka batin maka doa-doa kita akan dengan mudah membuka pintu-pintu mujizat sampai di sini paham bapak ibu jadi ketika saudara ingin hidupmu diberkati ingin pintu-pintu mujizat itu terbuka lebar saya kasih tahu bisa jadi hukum law of attraction tidak jalan karena engkau masih terikat oleh luka batin dan ini yang harus betul-betul kita selesaikan saya yakin apa yang yeshua katakan itu ya dan amin yang yeshua katakan itu betul-betul iya jadi kita tinggal praktek saja saudara-saudara artinya apa luka batin itu menjadi penyumbat mujizat dalam doamu sekarang yang menjadi pertanyaan adalah sama seperti orang yang WA sama saya ketika saya memberitahu anda punya luka batin betul gak dia baru bilang iya pak saya punya luka batin mau gak kamu menyelesaikannya mau tapi aku gak ngerti caranya nah pagi ini saya kasih tahu saudara bagaimana menyelesaikan hal ini agar kehidupan saudara bisa survive maka ketika saudara bisa lepas dari luka batin saudara lihat artinya energi negatif tidak akan ada dalam hidupmu sama seperti pak pendeta tadi kenapa sampai dia bisa melakukan pembunuhan karena dia tersinggung orang yang luka batin itu orangnya gampang tersinggung saudara mudah sekali tersinggung ketika ada orang sedang ngobrol sendiri saja orang bisa mencurigai oh jangan-jangan dia ngomongin saya nah itu kalau dalam ilmu jiwa sudah masuk kejiwaan itu yang namanya skizoprenia paranoid itu artinya orang yang memiliki kecurigaan berlebihan orang lagi ngomong-ngomong sendiri dalam hati bilang oh jangan-jangan dia lagi ngelendengin saya dia masih ngomongin saya dia mau mendekat risih tidak nyaman sehingga yang ada apa yang ada di dalam hatinya dia aduk-aduk sehingga muncullah kebencian energi negatif berkuasa atas dirinya bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan mujizat sekarang bagaimana menghadapi hati yang mudah terluka saya memiliki beberapa trik yang mungkin saudara bisa praktekkan atau bisa kasih share kepada teman-temannya yang lain sehingga saudara mempraktekkan hukum law of attraction saudara berhasil dan hidup saudara pun nyaman kalau saya tanya pada pagi ini adakah saudara yang hadir di pagi ini yang punya luka batin kalau ada angkat tangan ada ada beberapa oke bagus saudara mengaku dengan baik nah saya akan tunjukkan tips untuk saudara bisa praktek buktikan kata-kata saya saudara lepas dari luka batin mujizat akan menyongsong hidup saudara yang pertama ini harus dimulai dari diri kita sendiri miliki prinsip bahwa mengampuni itu sama saja melepaskan diri dari penyakit berat baik secara psikis maupun fisik mengampuni itu sama saja dengan murid Yeshua ayo prinsip ini saudara pegang dulu ngapain saya nyimpen kepahitan orang betul gak bapak ibu kalau saya nyimpen kepahitan orang yang rugi siapa kita sendiri saudara ngendem begitu maka saya selalu kalau ketemu orang yang kena penyakit kanker selalu saya tanya kamu pasti punya latar belakang kepahitan dengan orang lain apakah kepada suami apakah kepada anak atau mungkin kepada orang lain hati-hati bapak ibu makanya saya katakan miliki prinsip mengampuni itu sama saja melepaskan diri dari penyakit berat dan bukan cuman itu tetapi kita disebut sebagai murid Yeshua kenapa kenapa kok kita disebut murid Yeshua ya karena guru besar kita itu mudah mengampuni betul gak saudara bahkan Yeshua mengajarkan kalau ada orang yang bersalah kepada kita kita ampuni berapa kali 70 kali 7 kali itu sama saja tak terbatas mengampuni itu dibilang gampang ya sangat gampang dibilang angel ya sangat angel tergantung kitanya selama kita meyakini bahwa aku mampu mengampuni pasti bisa lagian saya kasih tahu ya saudara kalau saudara hatinya tidak ada kepaitan dengan orang lain hidup itu nyaman saudara disantet dengan kekuatan santet sebesar apapun tidak akan bisa tembus tapi kalau saudara punya kepaitan kebencian itu menjadi sebuah perambatan jalan masuk datangnya energi gelap untuk menyerang kita makanya ketika saya belajar dunia magic dia kasih tahu gurunya guru saya kasih tahu kalau kamu ingin bikin musuhmu semakin hancur gampang bikin dia marah semakin dia marah semakin berantakan hidupnya mungkin kita tanya bagaimana cara bikin orang marah bikin orang marah kan gampang saudara lo daya muka nyala pasti marah betul gak bapak ibu itu jadi perambatan makanya saya katakan kenapa sih kok kita harus menyimpan rasa jengkel rasa pahit rasa dengki rasa dendam kepada orang lain makanya poin yang pertama miliki prinsip bahwa mengampuni itu sama saja melepaskan diri dari penyakit berat dan sekaligus kita bisa disebut sebagai murid Yeshua yang kedua miliki pandangan bahwa setiap manusia itu punya keunggulan masing-masing orang yang bikin saudara terluka batinnya sebenarnya tidak tahu apa-apa ketika saudara dilukai dilecehkan dibuli kalau orang membuli itu kan artinya orang mau menjatuhkan kita supaya kita ada di bawah betul gak saudara artinya apa artinya sebetulnya engkau lebih unggul dari orang itu kenapa karena saudara akan direndahkan ya kalau kita sudah ada di tempat rendah bagaimana merendahkannya kan gak bisa tapi karena kita ada di tempat yang tinggi orang berusaha untuk menjatuhkan kita bikin kita rendah artinya apa posisimu itu sudah tinggi jadi abaikan orang mau membuli seperti apa ya abaikan saja saudara kenapa karena tiap-tiap manusia itu memiliki keunggulan masing-masing mungkin orang yang membuli merasa dia lebih pintar dari kita tapi kepandean dia belum tentu sama dengan kepandean kita artinya apa saudara mungkin orang itu pintar hebat dalam dunia elektro boleh-boleh saja karena kita melakukan kesalahan orang membuli kita tapi apakah orang itu bisa seperti saya misalnya saya pandai bikin roti gak pandai bikin kue apakah orang itu bisa belum tentu saudara dan saya katakan siapapun saudara yang ada di sini maupun saudara yang ikut streaming saya beritahu engkau adalah manusia-manusia unggul di hadapan Tuhan jangan gampang terpengaruh manusia itu punya kelebihannya masing-masing makanya kalau orang paham seperti ini gak akan membuli orang lain gak akan tapi kalau kita tidak paham kita gampang membuli sehingga sama seperti paku yang ditancap tancapkan makanya jangan mau paku itu nancap di dalam hati kita sehingga hati kita menjadi cacat amin itu sebabnya buat sebuah pertanyaan bagaimana sih saya menyembuhkannya ya itu tadi pakai prinsip sekali lagi saya ulang prinsip yang pertama adalah mengampuni itu sama saja melepaskan diri kita dari penyakit berat dan sekaligus kita ini adalah murid-murid Yeshua kemudian yang kedua miliki pandangan bahwa tiap manusia itu punya keunggulan masing-masing orang yang bikin hati saudara terluka atau batin saudara terluka abaikan saja karena orang itu membuli kita karena dia tidak mengerti aku juga punya keunggulan dan saya beritahu saudara siapapun di sini maupun yang di rumah engkau adalah orang-orang hebatnya Bapak Yahweh jangan pernah lupa itu saudara engkau bisa lahir di dunia ini itu juga karena engkau sudah mengalahkan musuh-musuhmu ratusan triliun ratusan miliar musuh kita dan yang keempat saudara-saudara sadari bahwa luka batin itu penghambat rezeki dan menutup pintu-pintu mujizat sampai di sini saudara bisa paham sekarang bagaimana bagaimana mengaplikasikannya bagaimana menerapkannya nah saya ingin saudara yang punya luka batin yang punya kedengkian atau dendam atau ketidaksukaan kepada orang lain coba saudara lakukan beberapa hal ini yang pertama saudara cari tempat yang nyaman kalau di rumah tempatnya tidak nyaman saudara keluar cari mungkin di taman atau di kebun dimana saja silahkan ada yang tanya pak boleh tidak kalau saya menggunakan misalnya seperti aromaterapi segala boleh tidak boleh kalau saudara tidak punya aromaterapi supaya bisa saudara merasakan kenyamanan dalam saudara berhubungan dengan alam semesta pakai saja minyak wangi ditaruh di baju saudara merasakan bau harum itu juga sama pakai trik-trik kita lah pakai cara-cara kita lah ya seenak kita bisa yang penting saudara keluar rumah saudara lihat langit terbuka kalau saya menganjurkan usahakan pada waktu pagi hari pagi sekali atau pada sore hari menjelang langit itu gelap itu satu hal yang tepat atau kalau malam hari pas banyak bintang saudara duduk saja duduk boleh berbaring boleh ya pandang langit itu step kita yang pertama saudara tarik nafas yang panjang tahan sebentar dan hembuskan lakukan itu sampai tiga atau empat kali kali lagi saudara boleh pakai aromaterapi boleh pakai apa silahkan cari tempat yang nyaman saudara boleh duduk boleh berbaring pokoknya menatap langit kemudian yang kedua yang harus kita coba lakukan adalah cobalah engkau tersenyum walaupun tersenyumnya itu terpaksa mungkin saudara bilang lo kau yang kau wangidan ya silahkan gak apa-apa terus orang mau ngomong apa tersenyumlah ya tersenyum sekalipun itu engkau paksakan lakukan saja dalam saat saudara tersenyum saudara menatap langit yang saudara lakukan adalah pikirkan sesuatu bahwa aku adalah manusia yang sangat berharga di mata Tuhan aku bersyukur aku hidup di dunia ini ya jadi itu yang kita lakukan saat tersenyum dan kita mengucapkan kata-kata syukur tentang banyak hal yang bisa saudara rasakan saudara sehat bisa gak kita mengucap syukur bisa kita kita bisa melihat orang yang ada bersama kita itu juga kita perlu syukuri saudara bisa menghirup udara segar juga kita syukuri saya kalau malam saya kebelakang di situ saya pikir mumpung belum ada atapnya kan belum dipasang atapnya saudara sehingga saya bisa berlama-lama memandangi langit hitam walaupun berbintang hanya satu dua tetapi saya pandangi dan saya syukuri Tuhan saya bersyukur tempat dimana saya berpijak disinilah namamu kelak dimasyurkan ke seluruh penjuru dunia saya sangat bersuka cita saudara lalu di situ saya menerawang saya pandangi orang-orang yang berdoa untuk pekerjaan Tuhan disini kadang-kala saya juga disini sendirian saudara saya berhadapan dengan kursi yang kosong saya berdiri disini dan saya katakan Tuhan terima kasih aku bersyukur karena engkau izinkan ada jemaat yang mau datang ke tempat ini yang mau mendengar materi saya sekalipun jemaat itu tahu kalau gembalanya itu bukan orang pendidikan tinggi tapi toh mereka mau dengar sekarang lebih luas lagi bahkan sampai ke penjuru dunia dan saya tidak pernah malu untuk mengatakan saya tidak punya titel apapun karena saya hidupnya saya hanya pasrahkan kepada Tuhan saya kotbah juga saya tidak bisa pakai bahasa bahasa yang tinggi karena memang saya bukan pendidikan teologi saya kotbah pakai bahasa yang gampang dicerna kalau ditanya pokok yang penting mudeng hanya itu saudara jadi kalau ada orang yang menuntut supaya saya menggunakan bahasa bahasa tinggi saya jawab tidak bisa karena memang saya tidak bisa saya ngomongnya ya apa adanya seperti ini betul gak bapak ibu jadi saya berpikir dengan saya kotbah pakai bahasa sederhana orang yang bertitel bisa manggut manggut mbah mbah tua yang tidak sekolah juga ikut manggut manggut saudara tapi coba kalau saya pakai bahasa yang tinggi yang bisa paham hanya orang-orang yang berpendidikan sementara sementara mbah-mbah tua bukan manggut manggut tapi mantuk mantuk ngantuk saudara kio po yang diomong ke ya bapak ibu jadi inilah seorang Lukas Trisno yang tidak pandai merangkai kata-kata yang indah yang saya bisa katakan pokoknya saya ngomong saudara mudeng betul enggak saudara kan lebih gampang gitu bukan buktinya subscribernya naik terus ya bapak ibu haleluya hidup apa adanya saya menyebutnya easy going itu nyaman loh saudara daripada dibikin apa ya jaim tahu jaim jaga image kalau jalan nek saya apa adanya seperti kemarin saya makan begitu makan saya duduk kelemperak di bawah loh kok duduknya di bawah ya enaknya di bawah kok saya hidup itu easy going saudara saya anggap nyaman saya jalani kan gitu enggak perlu jaim jaiman ya di dalam kita ketemuan sinode saja ya apa adanya saya cuman pakai kaos saja sekalipun ada beberapa gembala KPI yang rapi pakai jas ya saya apa adanya lah ya pong saya tidak pintar organisasi pokoknya yang paling saya sukai apa kalau ketemuan sinode kumpul-kumpul temu kangen betul gak saudara itu kan lebih nyaman bisa guyon ya bisa bersenda gurau daripada gontok-gontokan rebutan kedudukan betul gak ya hidup itu dijalani nyaman saudara jadi jangan sampai di dalam hati kita itu dikuasai oleh luka batin saudara apa enaknya sih luka batin itu saya mungkin nyebutnya gini ya secara positifnya gini orang yang luka batin itu orang yang punya daya memori itu kuat saudara setuju gak omongan saya kenapa peristiwa 10 tahun yang lalu masih ingat sampai sekarang bayangin saudara-saudara betul gak padahal mungkin orangnya sudah lupa tapi saudara masih ingat saja peristiwa yang sepele makanya hati-hati saudara kalau ada orang ngomong itu dengerin ya misalnya ada orang yang ngomong begini kamu itu kalau anu apa misalnya jalan itu ya yang hati-hati gitu jangan surugal-surugul nanti seperti anjing surugal-surugul kesana kemari tapi dasar orangnya budek saudara-saudara yang kedengaran kamu seperti anjing jadi marah saudara betul gak nah itu makanya yang penting sekarang itu jangan jangan gampang memenduga-duga orang jabat tangan kadang-kala gak senyum kok Pak Lukas menang banyak senyum jangan-jangan dia benci sama saya gampang menilai begitu saudara itu salah sama seperti ada orang WA saya kirim WA belum satu jam dia bales maaf ya Pak Lukas mungkin WA saya ini membuat Pak Lukas sakit hati loh sakit hati apanya yang sakit hati saudara saya beritahu saya itu dapat kiriman WA itu bisa ratusan saudara saya bisa tunjukkan kepada saudara banyak sekali nah saya harus jawab satu-satu bukan makanya kalau lama jangan saudara rekayasa sendiri wah jangan-jangan kata-kata saya membuat Pak Lukas sakit hati maaf ya Pak saya bilang bukan sakit hati saya baca aja belum kok betul gak Bapak Ibu nah kadangkala orang itu istilahnya dalam tanda petik peraduga peraduga itu bahaya jangan gampang peraduga lebih baik kalau saudara melihat oh Pak Lukas kok cemberut doain mungkin dia lagi bunek banyak pikiran bisa gak seperti itu bisa jangan langsung dituduhkan oh Pak Lukas itu benci sama saya saya kasih tahu ya saya sampai hari ini sampai mati saya tetap jaga hati saya ingin terus saya punya hati itu kebal saudara mau dicaci maki dihina dilecehkan bagi saya no problem beberapa waktu yang lalu ada juga WA yang masuk ke saya dia bilang Pak Lukas katanya tidak berani ya apa debat dengan orang ini saya bilang debat itu kan bertengkar pakai tema saya diajak bertengkar ya kejah kerjaan saya banyak ngapain saya bertengkar apalagi pertengkaran itu tentang nama Bapak Yahweh nama yang kudus kok dipertengkarkan bagi saya gampang saya memberitakan nama Yahweh Anda suka terima tidak suka forget it gampang sih saudara betul kan tapi kalau ada orang yang tidak suka lalu saya bilang ayo kita berdebat tentang nama besar yang kamu sebut Bapak Yahweh saya bilang sorry nama itu terlalu kudus untuk dicemarkan dalam perdebatan jangan sampai saya membawa nama itu dalam kenajisan yang bikin juga hati saya cacat karena orang debat misalnya orang debat sama saya saya sudah bisa memastikan hasil akhirnya orang itu tidak mungkin ikut saya saya pun juga tidak mungkin ikut orang itu betul gak Bapak Ibu penontonnya nonton orang tukaran nonton orang bertengkar yang dipertengkarkan nama yang kudus ini jahat gak kira-kira jahat sekali makanya saya katakan orang mau ngatain saya tidak berani mau takut emang gue pikirin senjata saya sampai hari ini saya pegang EGB itu ampuh loh saudara coba saja kalau saudara dihina dicacimaki saudara pakai jurus saya emang gue pikirin itu serangan gak bisa masuk ke hati kita apalagi ada roh kudus di dalam kitab maaseh selihim pasal 1 ayat yang kedelapan dikatakan kalau roh kudus turun ke atas kamu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di Yodea dan di Samaria jadi kalau kita dikuasai oleh roh kudus maka kita akan menjadi saksi Tuhan kamu akan menerima kuasa katanya ya menerima kuasa ketika roh kudus turun atas kita di dalam teks bahasa Jawa lebih mantap saudara kalau saya terjemahkan itu dikatakan siro bakal nompok kasekten wow kasekten itu artinya apa kesaktian orang kalau sakti ditembak mempan gak gak mempan dua dua apa sih ini cuman gitu saudara sama seperti ketika kita sakti karena ada roh kudus orang menghina apa sih ini kayak senapan pakai air apa sih ini tapi kalau orang yang tidak dikuasai oleh roh kudus begitu tersinggung sedikit wah kemarahannya sudah berbulan bulan itulah yang menimbulkan kepahitan hati itulah yang saya menyebut dengan istilah tema kita apa tadi luka batin yang rugi siapa ya diri kita sendiri hari ini saya berharap saudara lepas dan bebas dari luka batin dan terimalah mujizatmu yang besar dari Bapak Yahweh sukses besar untuk saudara Bapak Yahweh memberkati haleluya kita tunduk kepala kita berdoa terima kasih ya Tuhan pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman mu biarlah apa yang kami renungkan pagi ini menjadi berkat yang sangat luar biasa terpucilah engkau Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah kami sudah berdoa amin haleluya ada pengumuman oke kita dengar pengumuman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 3 kemudian selamat menikmati terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Bisa ibadah bersama-sama Sehingga pekerjaan Tuhan menjadi semakin bertumbuh Haleluya, kita akhiri kebaktian Kita, saya mau undang jemaah Tuhan kita bangkit berdiri Kita tutup dalam doa Terima kasih ya Bapak Yahweh selesai sudah ibadah kami Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Sebentar lagi Anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing Jaga lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasihmu Terima kasih ya Tuhan Inilah doa syukur yang kami naikkan Beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita Berkat yang semakin melimpah untuk seluruh umat-umatmu Baik yang ada di kehilat ini maupun yang ada di berbagai pelahan dunia manapun Yang mengikuti kami Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Adonai Yeshua Hamasyah Kami sudah berdoa Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima Birekat Kohanim Haleluya Kami sudah berdoa Wah Yahweh banau eleka Wah Yahshemleka Shalom Amin Baruk atapair ufaruk atapashaleh Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang Baruk peripit neka ufriyat matka ufri fahim teka syekar ala peka waes teroconeka Diberkatilah buah kandunganmu Diberkati hasil bumimu Diberkati hasil ternakmu Anak-anak lembumu Dan anak-anak dombamu Baruk tanah kau misyarteka Diberkatilah bakulmu Dan tempat adonanmu Baruk atapemboikau Faruk atapeseteka Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau masuk Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar Baruk atapah yahweh elohenu melek haolam Besyem yeshwaha masyaw ruaha kodeskile olam faed Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Haleluya Diberkati hasil ternakmu Diberkati hasil ternakmu Diberkati hasil ternakmu Diberkati hasil ternakmu Salam 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 We are assembly Salam 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 If I lead it heart When you're spirit and heart selamat pulang Bapak Ibu Bapak Yahweh memberkati Amin Sekala kehormatan Juga punyamu Tuhan Dari puncak, puncak tertinggi Sampai lembah, lembah terlandai Semua karya, kasih cintamu Sujud menyembah, sang maha pencipta Hatiku menari disertai Terai anata memanggil namamu Yahweh, Tuhan Segala kemuliaan Hanya bagimu Engkau lah Sumber segala pengharapan Mendengar Memulihkan hati yang lulu Menyembuhkan Juga menghibur Buka lara menjadi bahagia Agar semua diberkatinya Sebab kita kesayangannya Hatiku menari disertai Terai anata memanggil namamu Yahweh, Tuhan Tuhan Tuhan, segala kemuliaan Hanya hatiku menari disertai Terai anata memanggil namamu Yahweh, Tuhan Tuhan, segala kemuliaan Hanya Tuhan, segala kemuliaan Hanya Tuhan, segala kemuliaan Tuhan, segala kemuliaan Hanya Tuhan, segala kemuliaan Tuhan, segala kemuliaan Tuhan, segala kemuliaan Terima kasih Terima kasih